Warganet di Twitter ramai-ramai membicarakan salah satu program di salah satu stasiun televisi. Dimana pada episode terbaru, bintang tamu penyandang disabilitas diajak untuk menirukan gerakan senam. Salah satu bintang tamu, atlet sepak bola amputasi Agung Rizky Satria membeberkan ceritanya. Dalam episode tersebut, program itu juga menghadirkan bintang tamu instruktur senam heboh yang tengah viral di TikTok bernama Deo Valen. Selain Agung, ada dua bintang tamu atlet paralimpik lainnya. Mereka adalah atlet atletik Joko Kuncoro Adi dan atlet tembak Yahas Nur Rahmat. Agung mengatakan tim kreatif sudah meminta maaf kepadanya. Tim kreatif yang dimaksud ialah pria berkacamata yang mengenakan seragam sambil menirukan senam Deo Valen. Kesaksian Agung, tim kreatif tidak meminta bintang tamu atlet paralimpik untuk ikut menirukan senam, melainkan hanya pembaca acara. Deo Valen awalnya diminta untuk menantang para host untuk menirukan senam. Tetapi, tiga atlet paralimpik diajak oleh salah satu host untuk menirukan senam Deo Valen. Agung mengaku ikut menirukan gerakan senam sebisanya. Tetapi Agung mengaku mulai kesusahan untuk menirukan gerakan senam di bagian tengah. Agung mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Tetapi ia juga memaklumi apabila ada pandangan yang menganggap tayangan tersebut kurang pantas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!